Sekarang Aceh ini krisis tokoh yang ada di Aceh yang bisa tembus ke istana. Beda yang tinggal di Jakarta. Ada Menteri, ada Pak Suriapalu, dan lain-lain. Tapi kalau tokoh di Aceh siapa yang diakui? Karena yang tinggal di Aceh lah yang lebih memahami kondisi daripada orang tinggal di Jakarta. Dari aspek sejarah, kita bisa membaca Tengku Umar itu dia bisa dua kali menipu Belanda. Artinya apa? Dia bisa punya ilmu menyangkinkan Belanda bahwa dia layak dipercaya. Dan itu menarik. Dua kali Tengku Umar itu menipu Belanda. Kalau di masyarakat Belanda kan danggap peganat dan sebagainya. Tapi kalau di mata masyarakat, Tengku Umar dia bilang, ini sebagainya siasak. Ini kalau ada menyebutkan pengginatan, terserah lah. Tapi Tengku Umar dia siasak. Dia ilmu Tengku Umar itu punya ilmu menyangkinkan musuh. Belanda kan musuh? Dan Belanda percaya. Belanda mengasih gelar Tengku Umar Johan Palawan, memberi uang golden yang sangat banyak sekali, dan memberi sekitar 800 pujuk senyata yang masih baru. Setelah senyata kuat, lengkap, Tengku Umar kembali. Kembali ke pejuang layar. Ya Tengku Umar katanya pernah berperang dengan pasukan yang dari Aceh. Tapi ada versi yang menemukan itu perang itu kurang ecek-ecek. Prak-prak-prak, semacam tipu-menipu. Bahwa telah jadi kontak senyata antara Tengku Umar dan pejuang Aceh. Tapi itu, itu hanya strategi saja. Yang paling outputnya, Tengku Umar mendapatkan uang, yang samanya golden, dan mendapatkan senyata dan amunisi. Itu paling penting yang dikasih oleh musuh kepada Tengku Umar. Dan dengan senyata tersebut, Tengku Umar melawan Belanda. Dan ini membuat marah Belanda. Kalau tidak, kerja Belanda paling marah. Jadi ini sama seperti kesalahan Kohlel yang membakar masjid Rehabetur Rahman. Kohlel tidak tahu itu sudah masjid. Duga itu adalah istana kerja Aceh. Karena masjid Rehabetur Rahman pada masa tersebut itu, berarti bukan tidak ada kubah. Ya seperti Pancasila lah. Jadi ini kebodohan yang dilakukan oleh Belanda. Setelah kebodohan pertama, Kohlel membakar masjid. Makanya Belanda itu berjanji membangun masjid Rehabetur Rahman setelah jeneral yang pertama itu membakar masjid dan kemudian kena tembak di masjid Rehabetur Rahman. Tengku Umar itu orang-orang pandai dia. Dia bisa bahasa Belanda, dia bisa bahasa Inggris. Dia sering baca koran berbahasa dari Singapura bahasa Inggris. Dan orang-orang agak plenty. Kalau kita lihat foto, dia orang yang ganteng. Ya mungkin play ball lah. Pokoknya agak tampil beda dia. Tengku Umar bisa... Apa yang kita belajar dari Tengku Umar? Dia yang tengok-tengoknya punya database. Satu dia yakin, keyakinan. Yang ketiga dia nggak pudul kata orang. Jadi nggak usah pikir. Jadi telinga pemimpin itu nggak terlalu tipis sekali. Sekiranya diprotes di WA atau di Microsoft, orang langsung goyang. Jadi udah fokus A, fokus, langsung tembak. Jadi kita butuh pemimpin di masa sekarang ini yang punya database kuat. Dia bisa informasikan, berkoneksi dengan teman-teman di bawahnya atau dengan SKPA. Dia ada informasi dulu. Jadi ketika dia Aceh pergi ke pusat, udah satu kata. Jadi tidak ada terjadi lagi hal yang berbeda pendapat antara di Aceh dan di Jakarta. Jadi mungkin fokus harus kuat. Kita harus kompak di IA Aceh. Ya kompak mungkin bisa 80 persen. Kemudian harus punya database yang kuat. Dan open-nya apa? Karena DC itu sering bertanya, apa lagi? Pulau, selesai ini apa lagi? Jadi DC itu nggak pernah selesai ini. Selesai ini apa lagi? Nah kalau ditanya, ada nggak contoh pemimpin DC yang meniru siasat Tengku Omar? Kalau saya pelajari itu ada. Pada masa Pak Aliazimi, Aliazimi bertemu dengan Gubernur, bertemu dengan Soekarno. Waktu itu kubah mesirah Buteraman itu tiga. Pak Aliazimi ingin ada lima. Gimana cara merayu, mengatur siasat supaya Soekarno memberi uang untuk membangun kubah mesirah, memperlukan mesirah dari tiga jadi lima. Pak Aliazimi menitakan ke Pak Soekarno bahwa mesirah Buteraman Soekarno punya tiga kubah. Sekarang kita butuh lima kubah. Lima kubah itu tanda bukti Aceh, siap terima Pancasila. Soekarno itu kalau mendengar Pancasila itu sangat terhimnotis dia. Sangat senang kali. Langsung Soekarno memperlukan cek, oke bangun mesirah Buteraman dengan lima kubah. Jadilah sekarang lima kubah itu di masanya Pak Aliazimi. Kemudian di masanya Pak Ibrahimarsan, Gubernur. Aceh daerah modal. Di mana Tuguh daerah modal, Aceh? Kita bingung kan? Nggak ada. Dan Aceh itu nggak ada patung, katanya nggak boleh. Akhirnya oleh Pak Ibrahimarsan, dia membangun itu Tuguh daerah modal itu dalam bentuk bendera Masjid Raya Buterahman. Jadi tinggi yang 45 meter. Pokoknya ada simbol angka itu yang menyenangkan tiap pusat. Akhirnya dibangunlah bendera utama Masjid Raya Buterahman. Ya kalau di pusat namanya Tuguh daerah modal, kalau Dacia disebutnya Tuguh bendera utama Masjid Raya Buterahman. Jadilah artinya bagaimana saya mengatur siasat, berlobi, dan menyakinkan pusat dengan narasi-narasi menari. Nah, terakhir saya lihat Pak Gubernur Aceh Jini Abdullah. Itu tol saya dapat memasihnya akan dimulai pertama dari Medan. Begitu Abu Doktor mendapatkan informasi tersebut, Abu Doktor bertemu dengan Pak Presiden, Pak Jokowi, dan lain-lain, supaya tol itu dimulai dari Aceh. Karena kita habis damai, bla bla bla, dijual informasi Helsinki, damai, dan semuanya. Akhirnya tol itu dimulai dari Aceh. Makanya Futsat pun setuju memilihlah tol dari Aceh. Yang semestinya rencana pertama dimulai dari Medan. Ini informasi Anda boleh membantah atau silakan. Tapi informasi ini untuk sementara itu yang saya dapat bahwa tol itu pertama dimulai dari Aceh, tapi dengan lobby dan narasi dari Pak Abu Doktor dengan alasan pedamen dan sekelah-kelah urusan dimulai tol itu dari Aceh. Kita kan harus paham budaya di pusat itu padahal itu budaya orang Amerika itu yang berasal dari Jawa. Akan berbeda dengan budaya kita orang Aceh. Cara menerbi budaya orang Jawa kan yang berbeda dari Aceh itu punya sini masing-masing. Nah, kita harus memahami dulu ada kontak person enggak kita orang Aceh di pusat. Kalau dulu pas Pak Suparno ada Pak Lesmi. Masa Soeharto ada Abu Beri. Abu Beri itu pernah betul empat mata dengan Soeharto. Jadi sekarang di Aceh siapa tokoh yang disegani oleh Presiden Jokowi? Kita bingung. Tokoh di Aceh bukan tokohnya di Jakarta. Siapa yang di Aceh? Agak Borat. Mas Agustur kita punya tokoh. Abu Gola dan segala-galanya itu. Tapi setelah itu kita bingung siapa tokoh di Aceh yang disegani saya belum menemukan. Artinya ketika orang yang menyebut toko A semua mayoritas orang akan sepakat. Tapi kalau menemukan toko A akan jadi peluang. Udah, udah, bukan. Nah, kalau pusat kan ingin tahu orang yang mayoritas disegani diakui warna tokoh di ini. Berarti tadi sebut toko A oh, bukan. Dia bukan. Dia warga negara asing yang kemudian jadi warga negara ini. Sekarang Aceh ini krisis tokoh yang ada di Aceh yang bisa tembus ke istana. Beda yang tinggal di Jakarta. Ada Menteri, ada Pak Suriapalu, dan lain-lain. Tapi kalau tokoh di Aceh siapa yang diakui? Karena yang tinggal di Aceh yang lebih memahami kondisi daripada orang tinggal di Jakarta. Jangan lupa like, share, dan subscribe